Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wabihi nasta'in wa'ala umuhri dunia wadin Wassalatu wassalamu ala ambiyahi warmusalim ammab Pertama-tama marilah kita penjatikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan karunianya Sehingga saya bisa membuat video tutorial membuat vektor ini Pertama marilah kita siapkan aplikasi CorelDRAW X7 untuk membuat vektor Bagi para pemula Ini sangat mudah ya Pertama kita siapkan dulu foto yang kita inginkan Setelah itu bisa dilihat di zoom in zone out Kemudian kita lock object agar gambarnya tidak bisa di drag mana-mana Agar gambarnya cicing di DITU Lalu kemudian kita ambil tool B-Suppline Kenapa? Karena tool B-Suppline ini gampang untuk di bengkok-bengkok Sehingga bisa membuat dengan rapih Membuat trace wajah dengan rapih Langsung saja Kita mulai dari sini Ikuti saja alurnya Kita ikuti alurnya Sampai beres Sampai nyambung lagi ke Titik pertama tadi Maaf ya tadi Ini pembukanya Saya biasa dakwah soalnya Kita Trace dulu Ini melengkung-melengkung gini Karena disesuaikan dengan Apa yang kita inginkan Sebenarnya Membuat faktor itu tidak seperti ini ya Karena Ini adalah untuk para Nyubi Untuk para pemula Kita buat Sedemikian Sedemikian simple Nah sudah sampai disini Kemudian sambungkan lagi Sambungkan lagi Untuk menyambungkannya Untuk memakai tool ini Tidak Boleh langsung Karena garisnya akan Melengkung Tuh akan melengkung Seperti ini Jangan disambung langsung Kita Pakai ini dulu Lebihin dulu sedikit Klik Sekali Lalu klik Dua kali Lalu sambungkan Sudah Beres Seperti ini Hasilnya Kita pakai garis warna merah Agar terlihat Nah untuk membuat Faktor Kita klik Unlock object Gambar yang tadi Dilog Kemudian Trash bitmap Trash bitmap Kemudian Pilih Outline trash Lalu Detailed logo Nah Untuk memilih Detailnya Sesuaikan saja Dengan yang diinginkan Saya Menggunakan Detailnya Itu Full Kemudian Smoothing Smoothing Kurangnya lagi 50 Kira-kira 50 Lalu Corner Smoothing Smoothing Untuk merapihkan Ini 50 Corner Semester 51 Smoothing 50 Detail Full Lalu Klik OK Kemudian Hasilnya Seperti ini Setelah itu Kita Klik Klik Gambar yang tadi Udah di Trash bitmap Kemudian Klik Control Copy Loop Paste Jadi rapih Garis-garisnya Tidak terlihat Agar Tidak Terlihat Tadi Di Copy Paste Kemudian Tekan Shift Backdown Agar Gambar tadi Ke posisi Bawah Paling Bawah Kemudian Backdown lagi Gambar Sesudah itu Kita Klik Yang Tadi Di Trash Klik Yang merah Ini Yang Foto Merah Ini Yang Garis Merah Ini Kurang Rap Rap Sesudah itu Kita Klik Yang Merah Kemudian Kita Klik Yang Merah Kemudian Klik Foto Yang Tadi Di Trash Lalu Akan Muncul Tampilan Di Atas Tampilan Di Atas Lalu Kita Pilih Interest Interest Ini Untuk Memotong Memotong Foto Yang Tadi Kita Klik Lagi Klik Gambar Ini Lagi Kita Interest Lagi Sudah Itu Kita Delete Lalu Kita Pas Dengan Dengan Garis Nah Kita Hilangkan Garis Merah Ya Mana Di Nah Kita Hilangkan Garis Merah Tadi Sudah Seperti Ini Lalu Kita Akan Membuat Background Background Di Foto Tersebut Kita Pas Dengan Garis Peg Aduh Lihar Ini Seheh Sudah Dipas In Kemudian Peg Down Agar Posisinya Berada Di Bawah Sudah Itu Kita Hilangkan Garis Warna Hitam Nah Kemudian Beri Warna Sesuka Hati Saya Memilih Warna Ini Hitam 10% Lalu Kita Kemudian Memberikan Text Memberikan Text 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 Sesuai Kesukaan Sesuai Selera Saya Disini Pakai Text Mana Deh Rudolf Rudolf Bisa Rudolf Agar Terkesan Retro Kita Kasih Nama Tijang Nur Jaman Kita Kalau Posisi Font Dimana Aja Ya Saya Beri Warna Lagi Cari Warna Yang Sesuai Aja Sesuai Selera Gimana Anjen Saya Pakai Warna Ini Dan Inilah Hasil Tracing Otomatis Hasil Tracing Otomatis Menggunakan Corel Draw X7 Tada 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 Ini dia hasilnya Vector Otomatis Dari Corel Draw X7 Untuk Para Pemula Nanti Saya Akan Membuat Tutorial Yang Lebih Alus Sekian Video Dari Saya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subtitel